selamat menikmati orientasi yang kedua itu membentuk ulama yang mumpuni yang pertama ilmu-ilmu ketika untuk membentuk ulama yang mumpuni di Al-Azhar itu diajarkan ilmu yang sangat banyak sampai 14-13 itu tadi diklasifikan secara global tadi bisa seperti tadi yang pertama kedua kalau kita klasifikasikan secara apa peta pemetaan seperti ini yang pertama adalah ilmu-ilmu membantu pemahaman teks yang pertama adalah ilmu nahu terus ilmu soroh terus ini tahu lah ilmu nahu tahu ya nah tahu lah udah pada ngantuk ilmu amaani terus ilmu badir bayanti ya ini masuk dalam ilmu balagoh ya jadi ilmu-ilmu pembantu tes ini sekitarnya bisa ada lima ini ilmu yang di semua di Al-Azhar ada di Al-Azhar ada ilmu nahu antum kalau nggak tahu nahu bagaimana bisa tapi intinya ketika mempelajari ini semua harus bahasa Arab dulu bisa bahasa Arab walaupun kasar walaupun belum bagus jadi kalau antum di Indonesia belajar bahasa Arab tapi namunya saja tidak dilengkapi dengan kosa kata itu tidak akan jalan jadi permasalahan disitakan jadi kita kan yang pelajari sorok nahmu sampai ngelotok tidak tahu kosa kata dikasih koran ke siapa tidak paham karena apa karena tidak tahu kosa kata padahal kalau sebagian ulama saya pernah ngaji di Al-Azhar itu mengatakan annahu al-Iqraq nahmu itu sebenarnya iroh sama dengan iroh yun tahu itu bahasih kan mengetahui mawakil mawakil al-fat kalimat gitu ya di mana dia sebagai-bagai maf'ul fail dan sebagainya itu sama dengan iroh annahu al-Iqraq wa ma'rifatul ma'na nisbul iroh kata-kata mengetahui makna kata itu setengah dari iroh antum tidak akan tahu posisi ini fail yang maf'ul yang masuk kecuali setelah tahu maknanya masing-masing kan gitu ya makanya antum eh ini untuk yang baru saja kalau yang senior saya maaf ini saya nyamakan baru-baru aja jadi bukan ditambah dengan kosa kata itu yang menurut saya yang perlu dibenahi di tempat kita intinya na'u suraf ma'ani ma'ani tau ya ilmu anita bayar ma'ani masuk dalam balagwa ya dalam ma'ani itu kan ada ma'rif apa tentang iya kaitan dengan itu atau yang kaitan apa kaitannya dengan dengan apa Insya dan khobar itu Amr dan sebagainya kemudian badi bayan dulu bayan misalnya tentang apa istiara tasbih kan gitu ya tasbih ini kalau nggak tahu bahaya makanya dalam al-azari tahu ilmu balagwa ini penting kemudian badi yang badi itu dalamnya ada mukabala jinas dan sebagainya ya ada yang musyakalah yang yang jauh lu tahu lah itu antum mungkin belajar itu nggak begitu penting kalau sekarang tapi ketika antum pelajari nanti di tafsir bahkan diakidah itu penting antum tahu ilmu bayan bayan ini kan ilmu yang isinya apa tadi tadi tasbih siarah terus apa kinayah kan ya ya orang yang tidak tidak tahu ini akan mudah mengafirkan orang contohnya mungkin Wah dokter itu menyembuhkan saya Wah musyrik kok dokter yang melibuhkan nah itu kan Anda belum belajar balawah gitu karena dalam balawah itu ada istilahnya apa itu majas akli nah itu kan ya majas akli itu majasnya di nisbatkannya itu dalam Al-Qurqan ada dalam surat yasin apa-apa salar tutup bitul ardu tum bitul ardu ya apa itu mima tum bitul ardu mima ada kata-kata mima tum bitul ardu file-nya ardu sebelumnya masih ya sering yasinan ya lupa dari tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi padahal yang menemukan tumbuhan ini siapa Allah tapi di nisbatkan pada tumbuh tumbuh ada apa bumi dari Al-Qur'an juga biasa menggunakan namanya majas akli tapi kalau ada orang muslim mengatakan dokter penyembuhkan saya jangan langsung dianggap musyrik dia itu sedang bermain balawah ya sih kan gitu ya jadi maksudnya apa bahwa ketika dia muslim kita harus khusnuban dia itu imannya Allah yang menyembuhkan tapi dalam lahfal itu biasa seperti itu dalam Arab pun biasa di dalam bahasa Arab biasa penisbatan sesuatu kepada yang bukan aslinya saya pernah menemukan fatwa Ramadan Karim di Saudi sebut aja lah katakan itu haram nggak boleh yang Karim itu Allah baca fatwa lagi di asa Saudi tapi orangnya seperti Azhar itu enggak apa-apa itu majas akli larinya akhirnya yang Karim Allah tapi di bulan Ramadan ini dimasarkan seakan-akan ke Ramadan ini itu imbasnya kepada kepada hal-hal tersebut kalau untuk enggak belajar balawah bahaya contohnya ini contoh kecil Anda belajar yang lain kemudian badik juga badik itu kan ilmunya jinas apa ada musyakalah yang sering yang sering ramai menurutkan musyakalah jadi antara satu lafad dengan lafad berikutnya misalnya apalah ya ma'lubmoh ada hadis ya atau nasmoha fanasiyahum mereka lupa pada Allah maka Allah melupakan mereka ini kan terjemahan yang tidak tahu balawah seperti ini Allah kapan bisa lupa jadi kalau kita sudah sebagai akidah yang kita pelajari Allah itu sempurna tidak punya sifat-sifat kekurangan contoh sifat yang kurang yang nakasnya lupa Allah tidak mungkin lupa kita tapi ini musyakalah karena menyamakan dengan depannya sejenak suha fanasiyahum dan di hari kiamat karena orang-orang non-orang yang tidak beriman ini lupa kepada Allah maka Allah tidak akan mengasihi mereka gitu tidak akan bukan Allah melupakan Allah nggak akan lupa Allah itu maha sempurna Anda juga hadis layam mahalullah hatta tamalu Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan beribadah misalnya kan Allah sampai bosan Allah itu maha sempurna ini terjemahan bahaya terjemahnya gimana ini karena saya sering terjemah kalau enggak tahu kayak gini bahaya kayak gitu ya Allah tidak akan berhenti memberi pahala kepada kalian hingga kalian bosan beribadah kan seperti itu aslinya tapi karena dalam bahasa harap ada namanya ada musyakalah makanya disamakan ini namanya dalam badik di musyakalah namanya ada nanti anda ketemu hal-hal seperti itu ini kaitannya dengan akidah dan ini jalan sekali dengan akidah asari yang kita pelajari karena kita tanzih Allah maha sempurna dari kekurangan ini contoh ini intinya ilmu pemahaman teks antum paham nahu imunahu nggak paham nanti innama yakshallah atau yakshallah min ibadihi nah itu bahaya karena tidak paham nahu ataw ma ajmalul komari ma ajmalal komaroma itu kan bahaya itu kalau nggak tahu lanjut terus itu ilmu-ilmi antum pelajari ketika awal ini harus harus apa dikuasai tapi kalau tadi ditanya ya tahapannya gimana yang yang dari awal antum dari Indonesia udah belajar nahu kalau disini sudah di Indonesia sudah lumayan ikuti nahu berikutnya misalnya di Indonesia jurumiyah sudah menguasai imriti sudah menguasai atau mutamimah sudah menguasai lanjut Ibnu Akhil tapi kalau Indonesia belum sama sekali ya jurumiyah dulu ya malis ya saya sedih lagi karena tadi saya ingat temen yang pulang itu cerita diazat jelek pengajarannya jadi nggak paham diazat itu alias sudah selain Ibnu Akhil di kuliah langsung apa ya Abduhul Masalik kan gitu ya dia nggak kuatnya jelek-jelek in Al-Azhar ibaratnya kalau antum lihat kura-kura lihat kura-kura lihat pisang mateng dia kan pingin makan tapi nggak nggak mampu naik akhirnya bilang aduh pisang alah pisang pahit aja nggak suka saya padahal karena dia nggak mampu mencapai itu biasanya cowok-cowok yang berhasil menggait akhwat di sini gitu alah cewek gitu doang padahal karena nggak kuat lanjut ya kemudian ilmu dalam Al-Azhar Al-Azhar ada juga ilmu validitas teks untuk membuktikan diazat diajarkan diazat membuktikan ke validan teks ada ilmu sejarah ilmu sejarah mungkin di terus siroh nabi saya belum tahu kalau di kalau di kuliah ada petari walhaboroh kalau di laki ada diazat mesjid belum ya tapi kita lagi di alazhar terus siroh dan ilmu hadis ilmu hadis dengan semua cabangnya ini sudah berapa ilmu ini 12345678 padahal ilmu hadis sendiri cabangnya banyak sekali ini tapi kita kelompokkan untuk membuktikan teks sejarah penting karena hadis juga seleksinya salah satunya dengan ilmu sejarah kalau ada hadis bertentangan dengan sejarah maka kemungkinan besar matanya bermasalah kan gitu ya siroh nabi itu diajarkan diazat dan berkata ilmu hadis dengan semua cabangnya makanya dalam salah satu koidah penting dalam dalam sistem keilmuan kita di Islam antum harus kuasai ilmu apa namanya koidah ini dan terapannya koidahnya mudah dia iza kunta muddayan paddalil kalau kamu mengklaim sesuatu buktikan dalilnya wain kuidah kunta nakilan fashihah kalau kamu nukil maka buktikan validitasnya jadi dari itu pentingnya dua ini apa satu ilmu teks ini dua ilmu pemahaman dalam Islam hebatnya dia dua ilmu ini dijaga ilmu teks ini dengan ilmu hadis sejarah itu kan dari zaman Rasulullah dia kedua ilmu faddalil tadi apa iza kunta nakilan fashihahwa iza kunta muddayan paddalil ilmu dalil dan ilmu memahami dalil itu gimana dan bukan dalil nah apa nakli saja dalil itu ada dalil akli itu dalam Islam dipakai makanya untuk 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 memahami dalil dengan benar ilmu dalam Islam yang sangat dipegang sekali dijagain ada ilmu sulfing dalam Islam ilmu menjaga dalil yang teks apa validitasnya ilmu hadis yang memahami dalil dengan benar ilmu sulfing dua ini tidak-tidak tempat lain-lain antum tidak akan nemu dalam agama lain keilmuan lain ilmu sanak ilmu itu enggak ada dalam is dalam ilmu hadis hebatnya ya contohnya ya ketika ngobrol dengan itu Mustafa Abu Aymaroh dan sebagainya ketika kita sewan ke rumah beliau kata beliau ilmu hadis itu contoh saja yang kita hadis itu yang kita tahu bukan sejarah nabi saja tapi sejarah orang-orang yang meribatkan hadis nabi tersebut dari setiap masa kan gitu ya antum kalau belajar ilmu hadis nanti ketika takhrij ada ilmu Rijal dari zaman Imam Bukhari siapa beliau nya akhlaknya gimana ketahuan semua gurunya siap-siap sampai semua-semua ilmu apa hidupnya dimana gimana ketahuan semua sampai Rasulullah ini kan saking hebatnya ya kan dalam rangka menjaga ke apa validitas hadis ini sampai semua orang pembawa ilmu ini setiap masa ketawa dalam ilmu sulfing juga gitu ketahuan semua ini hebatnya ilmu Islam ya harus tahu harus tahu ya jadi ilmu dalam-dalam yang di al-azhar diajar diajarkan di al-azhar balik diajarkan 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 ini yang pertama tentang ilmu pemahaman teks ada lima kemudian pembuktikan validitas ada tiga ini cara umum antum pelan-pelan takutnya ingin muasai semua malah nggak bisa semua kan itu nanti dulu nah punya dari tadi jadi sebenarnya sebenarnya atau jalan dulu nanti kita balik lagi kemudian ada kelompok ilmu lagi yang ketiga ilmu-ilmu logika dan analisa ini mungkin nanti mantu bisa membuat sendiri ya klasifikasi yang lain tapi ini yang bisa saya buat kemudian itu pertama adalah ilmu sulfing ini jelas di al-azhar diajarkan ilmu ilmu tafsir ada yang mengatakan azhar ada sebagian masukkan ilmu tafsir ilmu goyang karena orang akan menuju tafsir kalau dia sudah muasai semua ilmu kan gitu terus ilmu mantik ini ilmu logika dan analisa ilmu kalam ini juga dipakai ini saling berkaitan antum kalau lihat ilmu sulfing dan ilmu tafsir atau ulumul quran itu materinya banyak yang sama ada nasib mansuh ada gohirnas apa dan sebagainya yang sama di sini tapi banyak-banyak hal juga yang berbeda kemudian ilmu 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 sulfing juga kaitannya dengan ilmu bahasa jadi antum nanti kalau buka ilmu sulfing disitu ada namanya misalnya apa huruful ma'ani dan sebagainya ala itu artinya apa fight fight fornya apa dan sebagainya itu saling terkait jadi ilmu Islam itu sebenarnya saling terkait ilmu mantik antum belajar ilmu sulfing harus ada belajar mantiknya ilmu kalam juga ya dalam sulfing dipakai tafsir dipakai dan sebagainya lanjut ilmu-ilmu pembinaan manusia ilmu fikih ini pembina kita menuntun perbuatan dan amalan lahirnya seorang muslim ilmu fara'id masuk ke sini dalam bagian kecuncun ilmu yang pelajari masih banyak jadi antum ini salah satu pembuka yang buat antum semangat ternyata fara'id bisa dipelajari dengan mudah dan insyaallah ilmu yang lain bisa dipelajari dengan mudah kalau antum semangat kalau enggak pingin ingin segera kawin ya terus kalau segera nikah biasa ilmu agak sulit karena al-ilmu doa'al ilmu bainan apa 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 artinya ilmu hilang diantara dua paha ayam ilmu tasawuf pembinaan manusia jadi viki ini untuk untuk ngatur kita sholat gimana muamala harta dengan orang bagaimana dan sebagainya dia jaga harta dengan baik bagaimana kemudian tasawuf merisikkan batin hati kita dan sebagainya ini kalau bisa dikumpulkan dari sekitar 14 sebagainya nah ini yang yang diajarkan al-azhar untuk mencetak para santrinya menjadi ulama yang mumpuni tapi kalau kita sempitkan lagi intinya menjadi manusia yang parimurna tadi akhlaknya luar biasa syariahnya luar biasa dan dan apada di hatinya tasgahnya luar biasa kalau ada orang yang bilang ilmu tasawufnya tinggi tapi syariahnya enggak jelas nggak usah dipercaya itu berarti maka tidak masuk standar kami al-azhar al-azhar ilmiah ya jadi ada orang rasa takutnya tinggi tapi syariahnya enggak bener-bener jadi dalam al-azhar jalan-jalan bareng apa itu ilmu ilmu akidah syariah dan ilmu taskiyah kemudian dalam hal-hal ilmu yang membentuk keilmuan seorang ini oke oke kemudian kalau nanya terus beli yang kami pelajari yang mana dulu bingung ya belajar semua tadi ketahuan sebenarnya antum diawal ilmu untuk mempelajari teksi sebenarnya awal tuh nah bukan gitu ya tapi antum saya yakin sudah bisa semua nah bukan gitu terus apa sorok sudah bisa semua kan itu kalau nggak bisa sorokan bahaya nanti kakfaro yukafiru kufron itu contoh saja saya kakfaro yukafiru takfiron itu contoh saja itu bukan cuman itu jangan sampai terjadi al-azhar seperti itu kemudian apa lagi kemudian ada juga misalnya eh apa ya ada orang yang yang orang semangat sekali di majid belakang saya itu ada nempel menempelkan eh apa pengumuman lah ya kalau sholat itu kan wajib bukan baju seharusnya lurus ya diajarkan lurus standar lurus kaki itu apa ini apa ini kan ini ke dalam fikir semua fikir mengatakan adalah apa ini tumit bukan jadi ada orang sakitnya panjang teman-teman itu standarnya depan tapi tumit kan gitu itu karena itu namanya kaki seperti itu tumit yang standarnya kemudian dia dan dalilnya adalah solukamara itu muni usul ini wajib istilahnya gimana akan gitu ya ketemu nggak jadi Oh padahal ini kan ini berangkat dari luwoh jadi kalau dalam Rasulullah S.A.W. menyuruh kita lurus barisan dan sebagainya tidak ada detail-detailnya dalam syariat larinya ke luwoh kan gitu ada jadi dalam kuwait fikir ada itu nanti di asbar nolera dari situ iza waroda apa ya apa syarubi bisa ini apa ya ada disitu kalau nggak detail maka kembali ke luwoh dalam luwoh yang diluruskan ini dia solukamara itu muni usul emang Rasulullah pernah sholat jamaah terus meluruskan kakinya ini enggak 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 ketemu itu istilahnya nah gitu terus ada juga kemarin yang menyebarkan ini yang terjadilah cerita tuh biar-biar tahu bahwa kalau belajar bukan belajar yang bener-bener kalau terlalu buru-buru jadi masalah ada temen nge-share di saya di WA nanya apa benar kalau orang beli akik beli binatang kurban sebelum dulu sebelum Zulhijjah maka tidak dianggap kurban itu maksudnya binatangnya tidak bisa diakui kurban kok bisa saya bilang iya dia menggunakan dalil itu iza da'aqlal ashru wa indah adikum aku dahi ya iza warna iza da'aqlal ashru ya sebelum dunia ini wa indah adikum udhiyah dia mengatakan ini menunjukkan bahwa orang yang membeli sebelum idul adha atau sebelum 20 Zulhijjah maka binatangnya tidak bisa dianggap binatang kurban saya bilang ini maju istilahnya kemana gitu kan karena disini kan mengatakan kalau orang punya udhiyah atau masuk sebelum Ramadan 10 12 hijjah awal 10 hijjah ingin kurban maka jangan motong kuku dan rambut gitu dia menariknya jangan beli kurban apa kalau belum masa 10 itu jangan beli kurban dulu kalau udah beli maka itu enggak jadi binatang kurban ini kan enggak nyambung secari apa ada pendapat ulama seperti enggak ada ini Ustadz di Indonesia dan terkenal saya pusing kalau dia seperti ini karena apa dia didengar orang banyak itu yang masalahnya dan di-share kemana-mana ini problem Nah antum di alumni apa Asantri Azhar jangan sampai terjadi seperti ini orang enggak cukup paham dalil tidak cukup paham dalil harus tahu istilah istilahnya wajul istilahnya dan sebagainya dan ini antum bisa dipelajar di Al-Azhar antum jurusan luwah tak khusus antum kuasai tapi jangan kalau antum perlu sadar apa sih yang kayak saya kurang usul musik misalnya banyak ngaji di Al-Azhar usul fi saya di usul syariah kurang ilmu luwahnya ada enaknya disini kan gitu kita khusus itu untuk formal kita tapi jangan lupa dengan non-formal kita di Al-Azhar seperti itu ya walaupun saya belum ngasai semua cuman bisa ngomongin aja bisa ngomong doang kemudian sampai temen-temen ngantuk ya tiduran itu contohnya terus apalagi sedang ini contoh saya kasih contoh dulu orang-orang zaman dahulu ujian untuk menjadi gelar alim itu kadang sampai tiga hari satu hari enggak selesai dan berhari karena apa ilmu di tes ilmu tiga belas tadi maka saya kemarin ujian satu ini masih gampang gampang jadi jangan dianggung antum menganggap ulama belum apa-apanya dia banding yang dulu dulu ada seorang ulama besar ujian sampai tiga hari karena tiga ilmu dan yang mengetes ulama-ulama besar di Al-Azhar 13 ilmu tadi misalnya 14 bahkan dites semua dan kalau terbukti bisa baru dikasih segelar ulama dan sisa-sisa masih ada ulama-ulama kita di Al-Azhar jurusan hadis misalnya itu bagus-bagus ilmu mulainya atau ada saya ngaji usul fiqh dengan dokter mahmud Abdul Rahman beliau luar biasa nyebut alfiah tuh lancar sekali mantik apa namanya sulam terus ketika menyebutkan hadis ditanya apa anda hadis apal cukup tubuh sita bahkan lebih dari tista tapi kemungkinan iya jadi ulama dulu luar biasa entah karena mereka cerdas rajin apa-apa gitu ya kita ngejar kelabakan kita jurusan hadis aja enggak pinter-pinter kan gitu ya tapi intinya bapak antum kalau belajar di Al-Azhar dengan banyaknya tadi itu jangan bingung kita laki jangan banyak-banyak mulai dari yang paling antum mungkin kan merasa paling butuh dulu jadi antum masuk ke ilmu itu bisa milih salah satunya ya Imam Suyuti pakar semua ilmu tapi yang beliau pelajari awal itu kan ilmu lughoh dulu lagi muhon ahmunya badinya dan sebagainya baru beliau ke fikir baru ke hadis kan gitu emang asnya kuncinya itu lughoh tapi karena kita sudah terlanjur nyemplung ya udah mulai mana jadi mana saja deh kayak gitu gitu coba ini apa ini ini contoh ya ada yang ulama dulu jadi gini kalau sekarang jurusan tafsir atau atau apa belum belum ngambil jurusan ya belum ya bisa antum syariah misalnya dari ilmu syariah untuk kuasa saya fikir nanti disitu kan ada pembahasan lughohnya dikit-dikit usul pinggang untuk coba bisa bayangkan ini saya paling masih masih kurang di ilmu ini gitu itu ambil ternyata disitu bisa antum nggak mungkin kuat-kuat ambil ternyata semua di Al-Azhar anda bisa ambil semua tapi nggak bisa semua nanti ujungnya pusing jadi ambil 12 tapi itu dimuroja diseriusin dan ngaji kuliah diseriusin ya ambil ternyata satu atau dua nanti diseriusin kalau metode ulama dulu itu yang pasti harusnya apal Quran dulu tapi antum kayaknya kalau suruh apal Quran dulu nggak ngapa-ngapain nanti kalau melihat imam suyud imam Nawawi ngatakan dalam mukadiba majmu ada ta'alim muta'alim orang sebelum belajar ilmu-ilmu lain harusnya apa seharusnya apal Quran dulu baru hadis kan gitu kalau kita kan berat ya Nah sekarang tuh sambil jalan lah Quran dulu kalau orang kata saya istri orang pakai baju Al-Azhar itu Al-Azhar itu apal Quran kalau nggak pakai itu nggak kalau pakai itu nggak apal Quran diketawain nggak pas sekarang kita tiap tahun hafla khirri paling apal Quran 334 gitu katanya gitu dulu kalau orang pakai itu apal Quran atau Syekh Tontowi yang memiliki tafsir yang Syekh Tontowi kan selalu kalau pas hafla khirri mengatakan la ilaysha azharim malam yahbad Quran selalu gitu pesan ini membuat saya malu ya Allah ini kalau saya lulus belum apal Quran enggak azharis lagi walaupun saya punya topi Coca-Cola Kakula kan gitu Kakula bakal Coca-Cola kata orang-orang kemarin udah nyari sprit juga kalau bisa lulus apal Quran punya sanat lah Quran disini Azhar itu Mesir itu pusatnya sanat kemudian bisa lanjut ya lanjut ilmu-ilmu syariat ini kalau kita bandingkan ilmu yang diajarkan dengan al-Azhar dengan beberapa yang disebutkan para ulama misalnya Imam Muzali dalam pihak mengatakan ilmu syariat itu ada beberapa klasifikasi yaitu yang pertama ilmu usul misalnya empat ilmu usul ada Al-Quran Sunnah ijmah ijmah terus asarus sahabah jadi tata beliau ilmu yang yang pertama penting adalah ini Quran Sunnah ijmah problem sekarang orang tidak tahu ijmah ya yang sudah ijmah ditentangkan gitu ya contoh yang terjadi najisnya darah itu udah ijmah cuma darah nggak najis repot kan gitu padahal itu kalau udah ijmah itu udah seperti identitas muslim identitas umat islam itu ijmah itu jadi sudah bahkan kadang lebih dari sekedar satu hadis kan gitu ya ijmah kayak gitulah ya terus apalagi nanti antem belajar detail-detailnya nanti kuliah dulu sekarang nanti kalau sekarang bingung dua ilmu buruk yang berkaitan dengan masoleh dunia fikir tadi ya fikirkan hasil dari apa namanya ilmu usul kemudian yang berkaitan dengan akhwal akhirah terus langsung cepet aja Zad mukadrimah ilmu ilmu dua ilmu mukadrimah ilmu bahasa ilmu nahu bahasa ini semua tadi sorok dan sebagainya itu harus tahu terus mutamimah ilmu yang penyempurna ilmu kiraat dan sebagainya makhoris itu kan secara apa secara penyimpulan hukum tidak begitu berpengaruh tapi kadang mempengaruhi juga seperti Imam Syafi'i ketika mengatakan apa menyentuh perempuan itu kan batak yang bukan mahrum ya istri mahrum bukan mahrum bukan mahrum itu orang yang tidak boleh dinikahi istri istri gak boleh nikahi istri itu istri istri mahrum yang tidak boleh nikahi Imam Syafi'i mengatakan awlamas tumun Nisa kan gitu ya baca kiraatnya Imam Syafi'i itu membaca kiraat kiraat Ibnu Qasir namanya bukan Ibnu Qasir pengarang tafsir Ibnu Qasir yang sebelumnya jauh dia membaca beliau membaca awlamas tumun Nisa bukan lamas tumun Nisa nah itu udah maknanya beda menyentuh wanita di samping juga sahabat Ibnu Umar yang berpendapat menyentuh wanita yang namun muhim adalah membatalkan kan gitu kemudian lanjut yaitu ilmu Qura'at makhari curug ilmu tafsir tafsir kan orang bisa menafsirkan kalau udah ilmunya lengkap makanya banyak ulama mufasir itu biasanya nggak selesai ilmu tafsirnya karena biasanya di akhir usianya baru ngarang tafsir beliau sudah mengumpulkan ilmu banyak baru ke tafsir banyak yang tidak selesai kemudian yang berkaitan dengan hukum-hukum Al-Qur'an atau hukum-hukum yang usul tadi sumber-sumber yang empat tadi itu ada ya seperti usul fiqh nasib Mansur dan sebagian lanjut 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 nggak apa-apa pun Imam Wazali juga kedalam mustasbah juga menyebutkan ilmu-ilmu yang ingin di yang harus dilengkapi oleh mustahid makanya Al-Azhar itu kalau untuk bisa mengumpulkan ilmu yang tadi sebut tadi itu menjadi mustahid kalau berangkat dari standar Imam Wazali nanti mustahid semua bisa kacau Indonesia kebanyakan mustahid jadi kacau ya 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 delapan ilmu yang harus juga masih mustahid lanjut empat ma-darik dia mawakia lah mawakia'u adillah tempat-tempat dapat mengambil dalil di ya Quran sunnah ijma dan akal terus Hai kedua imam kodimah seperti mengetahui bagaimana mengambil dalil ketika ada masalah dalilnya mana dalil ini saat aku bisa nakli ya ini ya jadi jadi di Al-Azhar itu kan Hai kita ini moderat dalam arti tidak letterless dan tidak tidak apa apa sih bahasanya tidak liberal dan tidak literal itulah menggabungkan antara dalil akli dan nakli ini harus harus tahu ya Mamu Ghazali mengatakan dalam iktisod alwal filiaf yaqat ya di muqadimahnya mengatakan bahwa dalil akal dan akal itu tidak akan bertentangan bahkan bertemu dan orang tidak bisa menggunakan salah satunya harus bareng kalau seandainya orang ibaratnya begini Al-Quran dan Nas itu ibaratnya matahari yang terang-terang ya sedangkan akal ini yang akal yang bener bukan yang menceng-menceng yang bener ibarat pandangan mata yang yang jelas kalau orang hanya menggunakan Al-Quran dan sunnah saja tanpa menggunakan akalnya ibaratnya dia keluar ke bawah matahari yang terang-beneran tapi menjemput karena dia tidak menggunakan akalnya tapi kalau dia hanya menggunakan akalnya saja tidak menggunakan Al-Quran dan Nas ibaratnya dia keluar ke tempat gelap sambil buka mata nggak akan ketemu gelap juga makanya dua ini harus ketemu kalian bisa lihat antara akal dan nas ya ini harus ketahui kemudian ma'rifatulullah wal-nahmu terus mutamiman penyempurna masih Mansur dan sebagainya ini Imam Ghazali mengatakan orang yang mustahid harus menguasai delapan ilmu ini saja ini kan sudah ter-cover di depan yang diajarkan Al-Azhar tadi ya bisa 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 lihat jadi mustahid antem pulang-pulang nanti harus kalau enggak balik lagi lagi kemudian buka lagi jadi kesimpulannya menguzali bahwa delapan ilmu yang diperlukan seorang mustahid itu bisa dicakup secara umum dalam tiga ilmu ini ilmu hadis ilmu sul for meluahu hai ilmu sul feltsecond kata beliau gitu gitu aja kalo orang-orang mau mustahid intinya itu saya bukan berarti hilal kurtul gação nada kur'an dulu itu lama udah otomatis hafal apa aja manteng-janteng Jangan dikira mereka nggak apa-apa nggak Apal bar craving seng Aussidik Iya ini ya, yang itu menguasai tiga ilmu ini jadi mustahil. Tapi jangan dikira ilmu ini kecil gitu. Contohnya Ibn Hajar. Ibn Hajar ala sekolah ini ya. Meninggal apa? 52. Beliau kan seorang muhadis terkenalnya. Itu jangan dikira beliau tidak menguasai ilmu lain. Ilmu lain kuat. Ilmu fiqh, sulfiq. Makanya beliau kodi. Beliau seorang kodi di Mesir dulu. Kodi zaman dulu itu bukan kodi. Kodi itu kan seperti hakim tertinggi di satu negara. Kodi itu seperti mustahil. Beliau ilmu semua kuat saing. Tapi menyonjolnya di hadis. Jadi terus sampai Ibn Akhil pengarang syara alfiah. Itu kodi juga. Tapi terkenalnya kan beliau ahli bahasa. Padahal ilmu lain, beliau syafi'i. Beliau ilmu lain juga luar biasa. Cuman memang orang biasanya akan menonjol di ilmu tertentu. Seperti kita. Kita tak khusus di syariah, di mana-mana. Itu mungkin akan menonjolnya antum. Tapi ilmu lain jangan beleng. Jadi jangan nggak tahu sama sekali. Itu perlu dipelajari walaupun dikit-dikit. Kalau nggak kuat, ya minimal tak khusus antum yang serius. Kalau nggak kuat ya, misalnya gini. Kalau antum, tak khusus antum apa? Kalau penguasa yang lain berat, antum harus tahu. Di tempat antum yang dibutuhkan itu ilmu apa sih? Yang paling dibutuhkan. Misalnya saya tafsir. Kalau pulang kampung, orang yang akan nanya saya, mesti masalah hukum. Hukum kan itu ya? Hukum. Kalau nahmu itu ilmu yang wajib kita semua. Fikih itu ilmu wajib kita. Kalau bisa fikih, itu kita itu harus. Kita semua fikih harus tahu. Karena antum kemana saja, ditanya itu hukum. Selalu hukum. Tapi antum nggak apa-apa. Mau mendahalami ilmu yang lain itu harus. Nah khusus antum. Fikih itu jangan langsung loncat ke majmuk. Bacaan lengkap. Antum baca dulu. Kalau di Indonesia udah. Di Indonesia udah belajar apa? Kira-kira. Fatul Qarif udah tinggal. Apa? Ikhna. Diajarkan ada ini. Antum pilih saja yang kira-kira pas untuk level antum. Kalau ustaz ini kan langsung paling tinggi ya. Apa istilah? Majmuk dan sebagainya. Kalau yang baru-baru ini, jangan langsung loncat. Antum nggak paham, biasanya langsung tidak mau belajar lagi. Ya, biasanya gitu biasa. Makanya pelan-pelan. Terus kemudian ini kita kaitkan juga dengan yang dipelajari di Al-Azhar. Nah, kita lihat Imam Suyuti ketika di dalam itkonnya. Beliau mengatakan seorang mufasir itu harus menguasai 15 ilmu. Contohnya apa? Terus? Terus? Satu itu ilmu lukoh. Terus? Ilmu na'mu. Ilmu tashrif. Istiqoh. Istiqoh masih lukoh. Beliau mendetailkan. Ma'ani bayan tadi ya. Kita pelajari, udah lah. Tasrif itu soroh. Ilmu kiraat. Terus usuluddin. Akidah ya. Usul fiqh. Azbabun uzul dan sebagainya. Ini beliau detailkan. Nasib Mansuuh. Fikih. Hadis. Ilmu. Muhibah. Muhibah itu ilmu yang murni dari Allah. Jadi bisa dicapai hanya dengan tirakat lah. Kalau bahasa Jawa aja. Dengan... Dengan... Apa tirakat? Tirakat cinta. Dengan perjuangan lah batin. Ini batin. Ini murni pemberian. Antum belajar ilmu banyak ini. Kalau gak ada. Muhibah dari Allah yang gak akan ketemu. Itu. Mercah Imam Syudi seperti itu. Jadi dari ilmu-ilmu ini ya. Yang dibutuhkan seorang mufasir. Mungkin yang tidak disebutkan dari 13 tadi. Kiraat dan muhibah ya. Tapi ilmu kiraat di Al-Azani kan banyak. Di Mesir ini gampang belajar. Bukan gampang. Banyak. Banyak orang Mesir itu mudah sekali belajar kiraat. Kita sulit sekali. Dan ilmu muhibah. Jadi kalau Antum menguasai ilmu di Al-Azari tadi. Antum pulang jadi mustahid. Mufasir. Mu... Apa? Muhadis. Jadi semua Antum nanti. Ini kalau sekarang. Mumpung masih baru. Semangat. Antum sekarang. Tinggal dirasakan aja. Yang saya perlukan awal ini apa sih. Kalau Antum sudah tahu yang Antum perlukan apa awalnya. Yang pasti yang harus kita tahu sebenarnya fikir itu harus. Sama kalau Nahmu sudah oke. Kalau enggak ya Nahmu. Tapi dari awal. Jangan loncat. Langsung datang ke Al-Fiyah. Ini enggak pasti. Antum datang ke ilmu yang mutamimah. Apa yang diazarlah ada. Apa yang dibaljarkan yang dasar. Jurmiah ya. Atau yang. Yang antum tahapannya ikuti. Jangan langsung loncat-loncat. Dan semua ini. Ilmu ini bisa dipelajari semua. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi intinya. Kalau tak laki. Itu jangan langsung banyak. Pilih satu dua. Yang antum sukai. Dulu. Enggak apa-apa antum sukai dulu. Jalan masuk menuju ilmu. Nanti kalau antum sudah suka itu. Dan cukup baik. Biasanya ingin pelajar yang lain. Pelajar yang lain gitu. Jangan ikut-ikutan. Nanti teman sana. Geruduk sana. Geruduk. Oh sana ada pembagian duit. Ada. Saya isam biasanya kalau datang ngasih duit. Datang sana. Antum dapat duitnya. Tapi ilmunya enggak tahu. Itu ya. Nah intinya ilmu itu banyak sekali. Dan. Kalau antum mikirnya ilmu banyak sekali. Tidak sempat main HP. Insya Allah. Tidak sempat main. Buat vlog-vlog dan sebagainya. Cepat terkenal. Nah itu repot. Intinya. Manfaatkan ilmu ini. Ada dalam kitab. Apa namanya. Saya tidak bermaksud membuat. Lemes ya setelah belajar ini. Enggak ada sebuah. Ba'id si'ir di dalam kitab. Jadi ilmu ini banyak sekali. Luas sekali. Kalau anda ingin cari. Dan berat. Maka cari yang paling bermanfaat untuk antum. Untuk saat ini. Yang paling bermanfaat untuk antum apa sih. Nah itu yang. Jadi harus tahapannya tahu. Yang paling saya butuhkan. Manfaat dan sebagainya. Kalau antum sudah mepet. Mau pulang. Enggak sempat belajar lagi. Ada yang belum dikuasai. Itu tadi. Yang paling dibutuhkan di tempat kita itu apa. Nah ini pesan. Profesor dokter Mahmud Abdurrahman. Dalam satu pertemuan. Mengatakan. Kalau kamu ingin menguasai satu ilmu. Ingin menyukai satu ilmu. Tapi di daerah antum. Di negara antum. Membutuhkan satu ilmu lain. Maka pelajari yang dibutuhkan di masyarakat itu. Agar ilmu antum lebih bermanfaat. Jadi. Tolibul ilm tidak bisa egois. Kita suka ilmu filsafat. Filsafat aja. Di kampung dibutuhkan. Di kampung dibutuhkan fikir gitu kan. Ditanya. Setahu saya Aristoteles tidak ngomong ini. Jadi di kampung kan gitu. Jadi ada seorang teman cerita. Dulu saya di kuliah di Indonesia. Saya mempelajari ilmu filsafat barat dan sebagainya. Pulang-pulang saya ternak lele. Katanya gak nyambung. Jadi intinya apa ya. Yang dibutuhkan di tempat kita apa. Dan kita butuhkan untuk kita sendiri juga apa. Itu pelajari. Itu jadi pintu masuk kantong. Untuk pelajari ilmu-ilmu yang lain. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya serahkan kepada menurut-menurut. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk pembicaraan. Baik. Ulasan yang sangat bagus. Ya mungkin kalau dari segi ini ya. Pertama dari segi slide. Dan kalau ini apa. Tahapan-tahapan keilmuan itu mungkin bisa kita dapatkan dari banyak sekali referensi-referensi. Yang bisa kita dapatkan di maktabah-maktabah. Banyak sekali kitab-kitab yang berbicara tentang manahi jula ulu. Makan tapi mendengar dari beliau sekarang. Kita langsung best on experience gitu kan. Jadi sangat mengenal sekali. Dan bagaimana mendorong kita atau membuat kita merasa betapa kekurangan kita. Jadi ada target-target. Ada 14 ilmu yang seolah-olah kita sedang menatap gunung yang begitu jauh gitu. Akan tapi insya Allah dengan himmah itu akan bisa kita gapai tujuan itu. Dan dengan nasihat beliau tadi bisa menentukan awlawiyah, prioritas. Kemudian bisa kita bisa mengatur nizam-nizam tersendiri untuk kita. Jadi seringkali guru kita dalam bidang hadis juga, Dr. Samih mengatakan, Jadi setiap orang-orang yang bisa. Jadi kan kita seringkali membiarkan hidup itu, biarkan mengalir dengan sendirinya. Akan tapi bagi orang-orang yang sukses itu selalu memiliki target-target yang ingin dicapai. Kemudian bagaimana langkah-langkah real untuk bisa mencapai target itu. Dan itulah yang kita harapkan dalam mengaplikasikan apa yang telah bisa disampaikan. Ya karena tema dari acara kita ini dialog interaktif, ya tentunya harus ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan atau apa yang kurang jelas yang didengar dari audiens. Oleh karena itu insya Allah kami buka dalam sesi ini dua pertanyaan dari teman-teman Banin dan dua dari teman-teman Akhawat. Terima kasih telah menonton!